Biasanya kan ketika lo mau pakai celana jas hujan itu, dicopot dulu sepatunya. Nah, itu lama banget. Kalau ini nggak usah copot sepatu. Tinggal lo masukin aja, karena emang ruangannya itu gede di bagian bawah. Tapi bisa diperkecil menggunakan bahan velcro ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gobbang EQTV. Karena sekarang itu lagi musim hujan, gue ada rekomendasi jas hujan. Lebih tepatnya tiga jenis jas hujan. Ini jas hujan dari Are Outdoor Gear. Ini ada jas hujan setelan. Lo dapet celana sama atasannya juga. Terus ada jas hujan ponco. Ini biasanya dipakai di gunung, karena memang bisa nutup sampai ke tas gunung lo atau ke carrier lo nantinya. Terus ini ada atasannya doang. Jas hujan Are Monreal. Akan gue jelasin satu-satu, plus gue liatin juga fitur-fiturnya. Dua ini udah sering gue pake, yang jas hujan setelan ataupun yang ponco. Ini jarang kepake. Nanti gue kasih tau, yang udah kepake ini, kelebihannya di mana dan kekurangannya di mana. Termasuk yang ini juga sebetulnya. Kita mulai dari jas hujan yang paling sering gue pake dulu. Ini jas hujan dari Are Outdoor Gear. Ini sebetulnya jas hujan riding ya. Ini setelan, jadi lo dapet celana sama atasannya juga. Packingannya segede-gini, nggak terlalu gede. Bisa masuk ke bagasi motor ataupun ke tas ransel nantinya. Di sini bisa dibuka aja pake serut gitu. Ini bahannya PVC ya. Ada atasan sama bawahannya. Gue pake untuk si bagian celananya dulu. Karena di bagian celana ini, ada fitur yang unik. Yang tidak semua celana jas hujan seran itu punya. Yaitu di bagian bawahnya. Nah, jadi di sini nih. Jadi di bagian paling bawah, itu ada bahan velcro. Yang mana untuk kita memakai celana ini, walaupun memakai sepatu, masih bisa masuk. Ini gue coba nih. Ini gue masukin. Dan biasanya kan ketika lo mau pake celana jas hujan itu, dicopot dulu sepatunya. Nah, itu lama banget. Kalau ini nggak usah copot sepatu. Tinggal lo masukin aja. Karena emang ruangannya itu gede di bagian bawah. Tapi bisa diperkecil menggunakan bahan velcro ini. Jadi lebih slim. Nah, jadi ketika nantinya lo lagi buru-buru di jalan, nggak usah repot-repot untuk ngebuka sepatu baru masukin kaki lo. Ini cukup banget. Bahkan sepatu gunung pun masih bisa masuk ke lubang celana ini. Jadi ketika nantinya lo tiba-tiba kehujanan di gunung, bisa langsung secara cepat tanpa harus mencopot sepatu gunung lo. Jadi kemarin gue pake celana jas hujan juga ketika di Argo Puro, repot banget. Harus buka sepatu gunungnya. Ini nggak usah buka sepatu gunungnya karena bisa masuk. Karena gede untuk diameternya. Ini, sorry, ini agak berisik karena ini kan di hutan, di tengah-tengah pemukiman gitu. Jadi ada yang lagi ngebangun. Jadi ada suara-suara kecil mungkin ngeganggu. Celananya ini sebetulnya nggak ada saku sama sekali. Jadi polos aja untuk celananya. Sekarang kita pake untuk atasannya. Ada detail-detail kecil yang gue suka dari atasan ini. Gue coba pake dulu. Nah, yang pertama paling gue rasain adalah di pergelangan karet yang ada di lengan sini. Ini keras jadi agak neken banget ke pergelangan tangan kita. Tapi untuk potensi air masuk lewat sini itu lebih kecil karena memang bener-bener rapat untuk si karetnya. Agak sakit dikit. Cuma awal-awal doang, kalo udah lama-kelamaan, itu mengurangi air masuk banyak melalui lubang sini. Biasanya kan cuman formalitas karet doang tuh. Biar nutup doang. Kalo ini dikasih karet yang bener-bener keceng di bagian lengannya. Disini pake resleting yang lancar banget. Nah, oke. Nah, karena memang resletingnya nggak pake zipper waterproof, ditutup menggunakan bahan disini. Pake velcro yang lumayan banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jadi aman. Walaupun resletingnya ngepake zipper waterproof, ditutup oleh bahan PVC-nya disini. Dan tentunya bahan-bahan PVC kayak gini nggak pake jahitan. Jadi dipres kayak gini. Kalo dipres kayak gini kan nggak menghasilkan lubang-lubang bekas jarum jahitan. Nah, tentunya disini pake jahitan nih untuk menempel resleting ke bahan ini. Tapi resletingnya tetep pake simsil disini. Jadi lubang-lubang bekas jarum jahitan tetep ditutup oleh simsil. Jadi dipastikan aman lah. Dan hoodie-nya ini bisa bener-bener nutup sampai bawah dagu lu nantinya. Jadi untuk potensi air itu kan biasanya ketika hujan dari depan itu pasti masuk lewat lubang-lubang di bawah dagu ini. Ini lebih nyentuh ke bagian dagu. Jadi lebih kecil potensi air masuk. Apalagi nanti kalo emang lu motoran, pake helm kayak gini akan lebih aman lah. Tapi sebetulnya kalo hujannya intensitasnya lama, itu potensi air masuk lewat dagu ini tuh tetep ada lah. Atau lewat leher ini tetep ada. Jadi rata-rata jaket waterproof yang gua pake atau jahitan yang gua pake itu, pasti bagian dada ini agak basah-basah. Karena memang cipratan dari sini nih masuknya dari sini nih. Tapi kalo emang mau rapet lagi, disini ada tali. Bisa lo adjust aja. Sehingga ruang atau lubang di bagian kepala itu lebih sedikit lah. Jadi lebih aman, lebih rapet karena adanya tali disini. Jazz hujan ini punya satu saku di bagian depan. Memakai penutupan bahan velcro kayak gini. Lumayan luas untuk sakunya. Dan disini masih dipres juga bukan memakai jahitan. Jadi fiturnya sebetulnya simple, tapi efektif gitu. Yang paling efektif ya tentunya di bagian celana tadi. Dan gua pernah pake beberapa kali jazz hujan ini hujan-hujanan di motor. Karena memang ini jazz hujan riding ya. Jadi jazz hujan itu memang ada jazz hujan buat nahan air hujan di gunung. Ada juga buat riding. Biasanya yang buat riding itu lebih kuat dipake di perkotaan ataupun di gunung. Justru jazz hujan yang didesain untuk di gunung, hujan-hujanan di gunung, itu biasanya akan lebih cepat rembas ketika dipake hujan-hujanan di kota. Makanya jacket riding ini ya lebih mampu atau lebih mumpuni ketika dipake hujan-hujanan di motor. Kemarin gua pake jazz hujan ini hujan-hujanan selama kurang lebih 45 menit. Perjalanan gua dari Bekasi ke Subang, Kambung Halaman, itu hujan gede. Dan memang ketika posisi hujan deras, itu terasa dingin di bagian tangan. Kayak seperti tembus gitu. Terasanya karena emang terasa dingin ke bagian tangan-tangan gitu. Karena tangan ini kan kulit tangan kita langsung menempel ke bahan PVC-nya. Terasa dingin tapi ketika gua buka, nggak tembus sama sekali. Nah ketika diguyur hujan lumayan deras, 45 menitan kemarin deras juga. Di sini tetap ada bocor sedikit-sedikit. Cuman tidak separah yang tanpa pake karet sekuat ini atau semeluk ini. Jadi beda-beda untuk karet yang ada di sini yang tadi gua jelasin. Ini karetnya bener-bener meluk sehingga agak sakit sedikit. Tapi ketika dihujani beberapa menit sampai 45 menit, di sini lebih sedikit untuk air masuk lewat lengan sini. Sisanya itu nggak ada yang tembus. Biasanya celana jelas hujan itu tembus di bagian bawah pantat kalian biasanya tuh. Untuk si ketika lu duduk di motor gitu ya. Itu biasanya rembes tuh lewat bokong kalian itu pasti ada tembus-tembus air. Kemarin gua pake jelas hujan ini hujan-hujanan si aman. Karena memang nggak ada jahitan di bagian pola yang ada di celana ini. Jadi air itu nggak rembes melalui bokong kalian atau pantat kalian. Biasanya yang sering gua rasain di beberapa celana jelas hujan, ya selalu rembes di bagian bawah. Jadi ini salah satu jelas hujan riding yang mana bisa dipake ke gunung juga yang gua suka. Karena kemampuannya itu bener-bener maksimal ketika naik hujan di posisi naik motor sekalipun. Karena kan tekanan air hujan ketika naik motor dibandingkan ketika kita jalan kaki di gunung itu beda banget. Tekanannya ini lebih kuat dalam menahan air di tekanan ketika lu motoran pake jelas hujan ini. Plus yang paling gua suka dari celana ini adalah di bagian kakinya itu. Walaupun lu pake sepatu gunung, itu masih bisa masuk. Apalagi cuma sneaker-sneaker aja. Jadi ini salah satu jelas hujan riding yang mana bisa dipake ke gunung yang gua rekomendasikan di awal tahun ini. Dari area outdoor gear, kalo nggak salah serinya leopard. Kalo salah nanti gua koreksi, lu lihat aja untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Harganya tidak terbilang murah, lumayan mahal tapi masih worth it dengan kualitas yang lu dapetin nantinya. Yang gua pake ini kan CSM ya. Dan di belakang itu masih ada space lumayan besar lah. Ini bisa nampung tas depek 20 liter, 15 liter masih oke di sini. Tapi kalo untuk tas karir tentunya nggak mungkin bisa. Yang 45 liter, 30, nggak bisa. Kayaknya untuk 15-20 liter masih oke untuk depek-depek di sini. Jadi kekurangan dan kelebihan yang gua temukan di sini, kelebihannya tentunya kemampuan dalam jelas hujan ini menahan air hujan. Sepengalaman gua pake motor bulak-balik Sukabumi-Subang, Subang-Bekasi itu aman. Terus kelebihan yang kedua adalah di bagian kakinya ini. Lebih lebar, sehingga bisa masuk sepatu. Artinya ketika lu buru-buru pake sepatu ini, nggak usah buka sepatu. Walaupun sepatu gunung, itu masih bisa masuk tanpa melepas sepatunya. Itu kelebihan yang paling kerasa. Kelebihan yang ketiga, tidak ada jahitan di jelas hujan ini, kecuali di bagian rest ratingnya. Yang mana walaupun ada jahitan, pake simsil, sisanya dipres gitu, nggak pake jahitan. Jadi itu lebih mengurangi potensi air masuk melalui sambungan-sambungan pola. Kalo pake jahitan, ada lubang-lubang kecil. Kalo dipres kayak gini, ya lubang-lubang itu tidak ada, karena memang dipres. Tapi tetep ada kekurangan yang gua rasain di sini. Kekurangan yang pertama adalah, jelas hujan ini tuh ketika nantinya pertama lu pake, itu langsung kerasa gerah banget. Sebagai bukti, ketika gua buka nih, ini langsung keringetan banget nih. Dari luar pun sebetulnya udah keliatan tuh keringet-keringet gua nih. Kalo gua buka kayak gini, itu langsung keliatan tuh keringet-keringet. Karena memang begitu lembab di bagian dalam kerasanya, jadi keringet itu lebih cepat untuk keluar ketika lu nantinya pake jahitan ini. Kerasa gerah lah untuk nanti lu memakai jahitan ini. Kekurangan yang kedua tentunya, ketika lu nantinya pake jahitan ini, ketika mungkin mau istirahat, terus lu tiba-tiba ngerokok, bahan kayak gini lebih mudah untuk bolong ketika kena asap rokok atau kena bara api rokok. Jadi hati-hati ketika pake jahitan ini, ataupun kena ranting, bahan-bahan kayak gini mungkin lebih rentan untuk sobek. Jadi ketika nantinya lu punya jahitan ini, hati-hati dalam perawatan dan pemakaian juga. Sisanya oke banget. Kita lanjut ke produk yang kedua, ini jahitan ponco 3 in 1 dari Are Outdoor Gear. Jadi packagingnya segera gini. Ini untuk packagingnya kotak. Dan di sini tentunya, fitur umum ketika lu nantinya punya ponco, ya tentunya bisa jadi ponco itu sendiri. Bisa jadi matras atau alas. Yang ketiga bisa jadi fly seat. Atau lebih amannya single fly seat. Jadi ketika ponco ini dijadikan sebagai shelter darurat, nyamannya satu orang aja. Tapi kayaknya sih bisa untuk dua orang kalau jongkok-jongkok. Oke. Jadi ini untuk si ponco-nya. Ponco ini sering dipakai oleh para pendaki, sebetulnya karena memang lebih bisa menutup secara menyeluruh untuk si carrier. Walaupun sebetulnya carrier itu udah punya rain cover, tapi tidak menutup semuanya. Hanya menutup bagian belakang aja, bagian depan shoulder strap-nya, bagian belakang sini-nya nggak ketutup, hanya ketutup bagian depan aja. Jadi rata-rata pendaki itu pakai jasujan ponco kayak gini. Gue pakai ya untuk jasujannya. Ini dia untuk jasujan ponconya. Jadi kalau kita lihat panjangnya nih, panjangnya nggak ngegangsar atau nggak over ke bagian bawah. Jadi untuk panjang dari ponco ini aman. Karena ketika kemarin gue ke Argo Pro itu pakai jasujan ponco dari Antaresar, itu agak panjang nih ke bagian bawahnya, sehingga suka ke injek-injek. Ini sih aman harusnya nih. Hanya di bawah lutut aja, nggak sampai ke nyentuh sepatu bahkan nggak nyampe. Nah nanti biasanya ketika lu pakai jasujan ponco itu, apalagi di belakangnya ada tas carrier, bahannya ini pasti naik ke atas, sehingga di bagian bawah itu, biasanya maksimal hanya bisa menutup bagian lutut aja. Sehingga ketika lu hujan-hujanan pakai jasujan ponco aja, kaki lu akan tetap kebasahan. Plus sepatu lu pun akan ikut-ikutan basah, walaupun sepatunya waterproof. Makanya disarankan ketika lu pakai jasujan ponco itu, pakai juga untuk celana waterproofnya. Entah itu ngambil dari celana jasujan, atau beli khusus untuk celana waterproof, bebas. Tinggal dipakai celana waterproofnya. Karena plus kalau memang lebih pengen aman lagi, lu pakai gator juga untuk menutup lubang atas bagian sepatu. Jadi kalau emang lu orang yang harus menjaga kering, untuk di bagian sepatu dalam itu, ya pakai gator plus pakai celana waterproof juga di bagian bawah. Karena memang jasujan ponco ya paling menutup sampai lutut aja maksimalnya. Bahan yang dipakai oleh Are ini terasa lebih lembut ya. Nggak kaku banget itu ketika nantinya lu pakai jasujan ponco ini. Kan kadang ada yang kaku banget sehingga nggak nyaman. Ini aman banget jadi nggak kaku. Jadi terasa enak. Dan yang paling gue rasain menyebalkan, kemarin di Argo Pro itu kan pakai jasujannya antarastar tuh. Kadang suka sering copot nih di bagian sambungan-sambungan ini. Ini kan ada penguncian-penguncian nih. Nih, ini ada penguncian-penguncian nih. Untuk menutup di bagian kiri kanannya. Ini enak pakai push bottom kayak gini. Jadi ini tidak mudah untuk copot sebetulnya. Kemarin yang antarastar itu pakai bahan velcro, sehingga ketika terkena air, karena hujan deres kan, itu mudah untuk copot. Ketika tiba-tiba lagi santai jalan, tiba-tiba copot karena memang kita melakukan pergerakan kan. Kalau pakai push button kayak gini, biasanya lebih lama untuk pengunciannya. Tidak mudah copot seperti bahan velcro. Jadi ini nilai plus yang memang akan gue prioritaskan ketika nantinya gue memilih jasujan ponco. Pakai yang push button kayak gini. Nah, di kiri kanan ini ada lubang untuk nantinya dimasuki tali. Ketika nantinya lo mau membuat fly seat. Di sini talinya dimasuki lewat sini aja, atau ujung dari kaki trekking pool bisa di sini juga, atau kayu bisa di sini juga sebagai penyanggah. Jadi ini bisa dijadikan sebagai shelter dadakan. Karena memang udah dikasih lubang untuk memudahkan lo memasang atau menggunakan si ponco ini sebagai fly seat. Nah, di sini ada hoodie. Yang mana hoodie-nya ini bisa dikencangkan menggunakan tali di sini. Nah, di sini ada tali. Jadi bisa menutup untuk hoodie-nya biar air itu tidak terlalu banyak masuk ke bagian lubang kepala kita. Ini bisa kelihatan mata doang nih. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Yang pasti di sini lebih fleksibel untuk menutup celah lubang di bagian kepala. Bisa ditutup karena memang ada tali di bagian hoodie ini. Di bagian belakang aman, nggak ada apa-apa. Jadi ini simple, tapi fitur-fiturnya efektif. Dan ketika nantinya lo pakai jas hujan ponco, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Biasanya kelebihan yang gue temukan adalah yaitu bisa menutup carrier secara menyeluruh di bagian belakang. Terus yang kedua, ketika lo punya jas hujan ponco kayak gini, ketika hujan dadakan dan temen lo nggak bawa jas hujan, ini bisa dijadikan sebagai shelter darurat untuk berdua lah. Jangan banyak-banyak karena memang kecil ini sebetulnya disarankan hanya single aja untuk satu orang aja untuk dijadikan shelter darurat. Tapi dua orang pun masih bisa sebetulnya. Terus kelebihan yang berikutnya adalah ketika nantinya lo sampai tempat kem, ini bisa dijadikan sebagai alas darurat juga. Karena memang kan biasanya matras itu kan di dalam. Mungkin kalau emang nyimpannya di luar ya bisa cepat. Cuma kalau emang butuh alas yang bisa digunakan rame-rame, ini bisa dijadikan sebagai alas darurat juga. Buat temen-temen lo juga masih oke. Terus kelebihan yang berikutnya dari jas hujan ponco ini, khusus nih karena memang tidak semua jas hujan ponco tentunya, di bagian pengunciannya di sini, di kiri, di kanan, pakai push button, bukan pakai velcro. Karena velcro kemarin ketika lama-kelamaan kena air, hujan deras, itu mudah sekali untuk copot. Pakai push button kayak gini lebih oke. Oke, kelebihannya itu sebetulnya kelebihan umum dan kelebihan khusus, yaitu di bagian pengunciannya. Kita sekarang ke bagian kekurangannya. Kalau lo nantinya pakai jas hujan ponco ini, kalau memang tidak bawa celana waterproofnya, ya kaki lo akan tetap basah, plus sepatu lo juga akan tetap basah, apalagi nggak bawa gator ya. Jadi, ketika lo mempunyai jas hujan setelan, kaki itu sama badan itu benar-benar terlindungi, tapi carriernya bagian belakang, carrier belakang itu akan basah, ya pakai jas hujan ini carrier akan aman, tapi di bagian kaki akan basah kuyuk, kalau tidak membawa celana waterproof. Jadi, lo harus meluarkan biaya lagi untuk membeli celana waterproof atau pakai celana jas hujan yang lo punya di rumah. Kekurangan yang kedua, biasanya ketika pakai jas hujan kayak gini, terus di belakang ada carrier itu, di bagian kiri kanan ini, sering banget terciprat air, apalagi hujannya itu deres, angin, dan lain-lain, ya mudah sekali untuk air masuk lewat kiri atau kanan sini, walaupun ada push button, tapi kan push button ini hanya untuk mengunci, tapi tetap menghasilkan lubang-lubang kayak gini. Jadi, di bagian pinggang kiri-kanan itu, biasanya akan terciprat air melalui lubang-lubang sini, karena memang walaupun sudah kekunci, tidak menutup secara menyeluruh, tidak seperti jas hujan setelan. Itu untuk kelebihan dan kekurangan nantinya, ketika lu punya jas hujan ponco, kalau emang lu menemukan kekurangan dari jas hujan ponco yang pernah lu pakai sebelumnya, tinggal komentar di bawah aja, biar jadi referensi teman-teman yang nonton juga. Untuk harganya, cek aja di deskripsi video ini, untuk si jas hujan ponco ini, harganya standar, tapi kualitasnya udah oke dari bahan sama fitur-fitur yang ada di sini. Ini jas hujan terakhir, dari area outdoor gear, jas hujan monreel. Ini packagingnya lumayan kecil, jadi ini masih bisa di press sebetulnya segede gini nih, ketika lu masukkan ke dalam carrier nantinya. Ada resleting di bagian kanan, dan ini pouch-nya ini nggak kepisah, jadi pouch-nya ini nggak bakal hilang, karena memang nyatu di bagian si jaketnya. Nanti si pouch-nya itu difungsikan sebagai saku di bagian depan. Nah, jadi ini jas hujan atasannya, ini bahannya benar-benar lembut banget nih, bahan yang dipakai di sini. Dan di beberapa jahitan di sini udah pake sim seal ya, tuh, lu bisa lihat. Ini di bagian bahu, di bagian pinggang, bahkan udah pake sim seal di sini. Gue pake aja langsung, dan resletingnya nggak sampai bawah, jadi ini modelnya itu model anorak gitu. Sebetulnya ini ketika lu pake, nggak keliatan seperti jas hujan ya, jas hujan atasan gitu ya, karena memang untuk desain yang arekas ini ya, kayak jaket seperti biasa aja, tapi ketika lu nantinya lihat fungsinya, di setiap jahitannya ini pake sim seal, jadi ketika hujan itu akan aman. Apalagi di bagian bahu sini ya, bahu ini sebetulnya paling sering banget ditekan, kena tekanan air atau tetesan air, jadi di sini ada jahitan, tapi udah pake sim seal. Kelihatan lah, keras di bagian sini untuk si sim sealnya. Kiri kanan juga. Ini sebetulnya jas hujan atasan yang simpel, jadi ketika nantinya lu punya jas hujan, kebetulan bagian atasnya itu rusak, ini bisa dijadikan sebagai penggantinya. Jadi lu beli atasannya aja, karena memang celananya mungkin masih bisa dipake. Ada satu resleting di bagian dada sini, oke, dan di sini, di resletingnya juga udah pake sim seal di sini. Cuman sayangnya tidak pake zipper atau resleting waterproof, jadi ketika nantinya ada tetesan hujan di bagian dada sini, ya biasanya akan lebih dulu remes di bagian resleting di sini. Walaupun di sini ditutup sebetulnya pake bahan utamanya di sini. Tapi tetap lama-kelamaan akan remes melalui resleting ini. Di bagian lengan dikasih karet yang lumayan elastis, tidak sekuat jas hujan reading untuk pelukannya, tapi di sini ada karet. Di bagian pinggangnya ada adjustable strap, yang mana untuk menutup di bagian bawah sini. Jadi bener-bener nutup untuk angin masuk melalui lubang bagian pinggang kita. Dan di sini ada satu saku. Nah, yang mana saku ini dihasilkan dari packingan si jas hujan ini. Jadi untuk si packaging tadi, difungsikan sebagai saku akhirnya. Ini salah satu atasan yang oke, simple, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini bisa di packing secara kecil, walaupun tadi kelihatannya kotak masih bisa di press, dikecilin lagi. Terus kelebihan yang kedua adalah ini bahannya bener-bener ringan banget. Tidak seperti jas hujan yang pertama, itu berat. Karena bahannya tebal, ini bener-bener ringan. Terus kelebihan yang ketiga, di bagian bahu sini yang mana ini ada jahitan, dan yang mana bahu itu. Yang pertama kali menahan tetesan air atau tekanan-tekanan air, sehingga butuh diperkuat di bagian bahu sini, apalagi di bagian jahitannya itu, ini sudah pakai sim seal di bagian bahu-bahu sini. Karena kan di sini ada pola, jadi sudah pakai sim seal. Tapi kekurangannya di bagian bawah sini, tidak pakai sim seal nih. Ini kan ada jahitan juga, ini tidak pakai sim seal. Di bagian sini pun tidak pakai sim seal. Jadi sim seal di sini, atau segel di sini, yang menutup jahitan atau lubang-lubang bekas jarum jahitan itu, hanya dipakai di pola bagian atas saja. Di sini ada hoodie. Nah, ini hoodie-nya tetap ada adjustable strap ya di bagian hoodie-nya, jadi untuk menutup angin sama air, biar nggak masuk ke bagian lubang bagian kepala ini. Itu dia, ada tiga jenis jahitan yang bisa lu pilih dari area outdoor gear, yang lu mau gunakan untuk menemani hujan di awal tahun ini. Karena memang hujannya itu, kadang deres, kadang dua hari nggak hujan, tapi kadang gerimis. Jadi, persiapan perlulah untuk lu punya beberapa pilihan di antara jahitan hujan ini. Kalau emang lu suka yang simple-simple, udah bang, gue pengen ada celana sama jaketnya aja, lu pilih yang pertama tadi. Ini fiturnya oke juga, harganya juga oke. Tapi kalau emang lu, gue lebih prepare untuk jahitan ke gunung sih bang, untuk menutup carrier ya, lu pilih yang ponco ini, karena memang bisa menutup ke bagian seluruh carrier lu. Tapi kalau emang lu pengen yang simple, bisa dipakai harian, bisa dipakai ketika posisi hujan, bahannya ringan, udah pake simsil juga, ya pilih jaket yang terakhir ini. Lu pilih aja sesuai kebutuhan lu sekarang, lu lebih butuh yang mana, butuh untuk ke gunung kah, atau ke kotak kah, atau untuk atasannya aja, bebas, udah gue cantumin untuk ketiga jahitan hujan ini, di deskripsi video ini. Tinggal lu klik aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di-like sama di-share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.